Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat santri mengaji dimanapun anda berada Bagaimana kabar kalian hari ini Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Amin Allahumma amin Baiklah sahabat Pada video kali ini kita akan membahas seputar hukum zakat fitrah dalam madhab Imam Syafi'i Ini adalah tulisan saya sahabat tentang penjelasan singkat masalah zakat fitrah Yang pertama kita akan membahas bagaimana hukum zakat fitrah Jadi zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib menurut ijma semua ulama Jadi semua ulama terutama madhab 4 Madhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal Itu mereka sepakat mengatakan bahwasannya zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib Kemudian yang kedua Mengenai waktu mengeluarkan zakat fitrah Kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah Jadi waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ada 4 macam Yang pertama adalah waktu jawas Waktu jawas Waktu jawas ini artinya adalah waktu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah Kapan waktu jawas ini dimulai Waktu jawas ini boleh dikeluarkan sejak hari pertama bulan Ramadan Jadi sudah masuk waktu jawas itu semenjak hari pertama atau malam pertama bulan Ramadan Jadi ketika sudah masuk bulan Ramadan Maka disitulah sudah masuk waktu jawas Artinya kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah Sejak hari pertama itu boleh Yang kedua adalah waktu fadilah Waktu fadilah ini artinya adalah waktu yang sangat dianjurkan Waktu yang paling afdol, yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah Kapan waktu itu? Yaitu setelah terbit fajar pada tanggal 1 syawal Sampai sebelum sholat id Jadi pada hari raya idul fitri Setelah kita sholat subuh di hari raya itu Sampai sebelum kita sholat id Itu adalah waktu yang paling utama untuk kita mengeluarkan zakat fitrah Kemudian yang ketiga adalah waktu makruh Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah di waktu ini Itu sangat makruh hukumnya Artinya Kalau bisa jangan sampai kita masuk waktu ini Kapan waktu itu? Yaitu setelah sholat id Jadi sampai sholat id selesai kita masih belum ber zakat Maka itu kita sudah mendapatkan kemakruhan Jadi setelah sholat id sampai terbenam matahari pada tanggal 1 syawal Kecuali jika ada masalah Maka tidak makruh Misalnya bagaimana? Misalnya ada masalah karena misalnya Kita punya tetangga yang fakir Yang membutuhkan Tapi dia ini orang soleh Gitu Kita lebih mementingkan Harta kita Kita serahkan kepada dia Karena dia Memang berhak karena fakir Di satu sisi Di sisi lain dia ini orang yang soleh Nah tapi di waktu itu Mungkin dia sedang pergi Jadi kita menunggu dia Sampai dia datang Nah maka itu boleh Atau misalnya kita akan serahkan Jaka fitrah Kita kepada Kerabat kita Kita punya tetangga Dan masih kerabat Tapi dia Termasuk orang fakir Misalnya Nah kita tunggu Kedatangan dia Maka itu juga Boleh Dan tidak makruh Yang keempat adalah Waktu haram Waktu haram disini Artinya ketika kita Mengakhirkan zakat fitrah kita Sampai waktu ini Maka kita Mendapatkan dosa Akan tetap Kita tetap wajib Zakat fitrah Jadi wajib Jadi zakat fitrah kita Tetap wajib kita bayar Tapi kita mendapatkan Keharaman Mendapatkan dosa Karena mengakhirkan Sampai waktu ini Tapi tetap wajib Untuk membayar zakat Jadi kapan Waktu haram itu Yaitu ketika Sampai terlewat Terbenam matahari Pada tanggal 1 syawal Kecuali jika ada udur Jadi ketika kita Mengakhirkan Sampai terbenam matahari Sampai maghrib Pada hari raya itu Maka kita Masuk ke dalam Waktu yang haram Waktunya kita Nanti akan dapat dosa Kecuali jika ada udur Misalnya kita Punya harta Tapi harta kita Itu tidak ada Di tempat kita Kita sedang Menunggu Jadi misalnya kita Di Jawa Harta kita ada Di Sumatera Hartanya sedang Dalam proses Pengeriman Dan belum sampai Jadi kita menunggu Maka itu juga Boleh Kemudian Wajib Yang ketiga adalah Wajib atas siapa Zakat fitrah ini Wajib atas siapa Zakat fitrah Wajib atas orang Yang memenuhi Syarat berikut ini Yang pertama adalah Islam Jadi zakat fitrah Tidak wajib Bagi orang kafir Yang kedua adalah Merdeka Artinya dia Bukan budak Jadi seorang budak Itu tidak wajib Untuk zakat fitrah Yang ketiga Dia memiliki Kelebihan makanan Atau harta Untuk tanggal Tanggal satu sawal Dan malamnya Jadi Kebutuhan pada tanggal Satu sawal Dan malam harinya Atau malam tanggal Dua sawal Itu dia sudah tercukupi Dan dia punya Kelebihan Nah maka Zakat fitrah itu Wajib bagi Bagi dia Kemudian Selanjutnya Yang keempat Adalah Mendapati Waktu mahrib Pada malam hari raya Idul fitri Jadi dia Wajib zakat fitrah Jika dia mendapati Waktu mahrib Atau Bahasa jawabannya adalah Menangi Menangi waktu mahrib Pada malam hari raya Idul fitri Jadi Jika ada bayi Yang lahir Sebelum mahrib Jadi sebelum mahrib Dia sudah lahir Asar Dia sudah lahir Atau Ada orang yang meninggal Setelah mahrib Misalnya Isa Dia meninggal Maka dia wajib Mengeluarkan zakat Karena apa Karena bayi Yang lahir sebelum mahrib Berarti kan nanti Dia akan menangi Mahrib Mendapati mahrib Atau orang meninggal Setelah mahrib Berarti kan dia sudah Mendapati mahrib Maka dia wajib Dikeluarkan zakat Kemudian Sebaliknya Jika ada bayi Yang lahir setelah mahrib Misalnya Waktu isya Bayi lahir Atau ada orang Yang meninggal Sebelum mahrib Waktu asar Ada orang meninggal Maka dia tidak Wajib zakat Karena dia tidak Mendapati waktu mahrib Pada malam hari raya Idul fitri Selanjutnya Yang keempat adalah Kadar yang wajib Dikeluarkan Jadi Dalam hadap Imam Syafi'i Setiap orang Wajib mengeluarkan Satu sok Zakat fitrah Ukuran Satu sok Setara dengan Ukuran Empat Mud Ukuran sok Dan mud Ini Itu adalah Ukuran Takaran Atau volume Jadi Jika dikonversikan Kedalam liter Satu sok Itu sama dengan Sekitar 3,145 liter Itu adalah Takarannya Tapi Karena orang Itu sudah Tidak Apa namanya Tidak terbiasa Menggunakan Takaran Volume Dalam Mengukur Beras Sekarang ini Sudah Menggunakan Takaran Menggunakan Ukuran Kilogram Maka Jika kita Konversikan Ke ukuran Kilogram Itu akan Berbeda Beda Tentunya Cuman Menurut Yang terkuat Itu sekitar Ada sekitar 2,75 Kilogram Namun Alangkah Lebih baik Jika kita Lebihkan Menjadi Sekitar 3 Kilogram Sebagai Upaya Kehatian Kita Jadi Alangkah Lebih baiknya Jika kita Ingin Mengeluarkan Jaka Fitrah Berupa Beras Kita Ukur Saja Sebanyak 3 Kilogram Dan Itu Pasti Lebih Tapi Kalau kita Ambil 2,75 Kilo Itu Insyaallah Lebih Tapi Ada Kemungkinan Kurang Alangkah Lebih baik Jika kita Lebihkan Menjadi 3 Kilogram Supaya Sebagai Bentuk Hati-hati Kita Kemudian Yang Kelima Jenis Makanan Yang Boleh Dijadikan Jakar Fitrah Jadi Jakar Fitrah Itu Harus Berupa Bahan Makan Pokok Yang Biasa Dimakan Di Daerah Tersebut Jadi Misalnya Di Daerah Kita Terbiasa Memakan Beras Maka Kita Keluarkan Beras Di Daerah Lain Yang Terbiasa Memakan Jagung Misalnya Maka Dikeluarkanlah Jagung Sebagai Jakar Fitrah Di Daerah Lain Yang Terbiasa Memakan Sagu Misalnya Seperti Di Maluku Di Papua Maka Juga Jakar Fitrah Berupa Sagu Jadi Jakar Fitrah Itu Mengikuti Makan Pokok Di Daerah Tersebut Jadi Demikian Sahabat Bilas Seputar Tentang Zakar Fitrah Dalam Adab Imam Syafi'i Sekiranya Nanti Sahabat Ada Pertanyaan Bisa Dituliskan Di Dalam Kolom Komentar Demikian Sahabat Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Terima kasih telah menonton!